Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan hewan ternak saat lebaran kurban nanti, Pemerintah Kabupaten Tebu menyiapkan stok hewan ternak dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten memastikan saat ini sudah ada stok sapi 520 ekor, dari kebutuhan sebelumnya 378 ekor. Kerbau 174 dari kebutuhan sebelumnya 78 ekor, dan kambing 316 ekor, dari kebutuhan sebelumnya 160 ekor. Petugas Statistik Dines Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebu, Penny Petriani, mengatakan data kebutuhan pasti hewan ternak baru diketahui pada hari Hidul Adha. Untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit, pihaknya menugaskan dokter hewan di setiap rumah potong. Sekarang ini yang fluktuasi, kemungkinan juga akan terjadi penunggungan. Tapi untuk ini kami belum bisa menentukan naik atau turun, karena belum ada realisasinya kami belum... Arief Rizal, Jambi TV.